Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas materi dari buku Minano Nihongo Basic 1. Materi utama yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengenalan kosa-kata-kosa-kata baru dari bab 13. Jadi hari ini saya akan gunakan buku Minano Nihongo Basic 1 yang terjemahan edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosa-kata baru dari bab 13. Hai, Haji Memasyo. Bagi minasan yang memiliki buku Minano Nihongo Basic 1 terjemahan, silakan bisa dibuka di halaman Haji Juni Peji, halaman 82. Kita awali kosa-kata baru dari deretan kosa-kata kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah Doshi. Di sini diawali dari kata yang pertama yaitu Asobimas, bermain. Contoh penggunaannya dalam kalimat, bermain di taman. Koen de Asobimas. Kata kerja berikutnya yaitu Oyogimas, berenang. Contoh penggunaannya dalam kalimat, misalkan saya pergi ke kolam renang untuk berenang. Untuk istilah kolam renang, kita gunakan Puru. Puru e Oyogini Ikimas. Karena di sini kita menggunakan pola kalimat pergi untuk melakukan suatu hal, maka kita gunakan rangkaian kata kerja bentuk mas dari Oyogimas tadi ya, tapi bagian masnya dihilangkan, kemudian diikuti dengan Ni Ikimas, pergi untuk berenang. Kemudian kita letakkan tujuan kemana kita pergi untuk melakukan suatu hal ini di bagian awal kalimat. Selanjutnya ada kata kerja Mukaemas, menjemput. Ryo Shingo Mukaemas, menjemput orang tua. Berikutnya ada kata kerja Tsukaremas, capek atau lelah. Biasanya jika kita menggunakan kata kerja Tsukaremas untuk menyatakan saya capek atau saya lelah, ini selalu menggunakan tensis lampau. Karena yang namanya capek ini pasti sudah kejadian ya. Jadi kita gunakan Tsukaremashta. Kata kerja berikutnya yaitu Kekong Shimas, menikah. Untuk penggunaan Kekong Shimas pada kalimat berikut ini, kita harus berhati-hati dengan tensis atau bentuk kata kerja yang digunakan. Misalkan pada kalimat, apakah Anda sudah menikah? Maka kalimat yang digunakan yaitu Kekong Shiteimas ka. Jadi tidak menggunakan Kekong Shimas taka. Meskipun di sini kita jika bandingkan dengan bahasa Indonesia itu sudah menikah, kalau sudah kan seharusnya menggunakan masita ya. Tapi dalam bahasa Jepang di sini berbeda. Karena yang dimaksud sudah menikah itu maksudnya adalah kegiatan menikahnya itu dari dulu dan masih berlanjut hingga sekarang. Masih dalam status menikah hingga sekarang. Oleh karena itu, penggunaan yang digunakan yaitu Kekong Shiteimas ka. Karena di sini untuk bentuk Teimas menyatakan aktivitas yang terjadi dari dulu dan masih berlanjut hingga sekarang. Untuk di bab 13 sebetulnya memang belum dipelajari untuk pembentukan kata kerja bentuk Te dan penggunaannya dengan Teimas ya. Tapi Minasang bisa lihat pembahasannya di bab 14 dan bab 15. Jika Minasang kesusahan untuk menemukan video tersebut, silakan bisa dicoba untuk ketik Yasashini Honggo bab 14 atau Yasashini Honggo bab 15 atau Yasashini Honggo bab 16 dan seterusnya. Di kolom pencarian Youtube nanti akan muncul semua video yang terkait. Sehingga Minasang bisa lebih mudah untuk menemukannya. Kita lanjut ke kata kerja berikutnya yaitu Kaimono Shimas berbelanja. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Saya berbelanja bersama ibu. Berikutnya ada kata kerja Shokuji Shimas memiliki arti makan. Bedanya Shokuji Shimas dengan Tabe Mas adalah jika menggunakan Shokuji Shimas ini kita tidak perlu menggunakan objek. Tapi jika kita menggunakan Tabe Mas ini bisa menggunakan objek. Misalkan untuk menyebutkan saya makan nasi, maka kita hanya bisa menggunakan kata Gohang O Tabe Mas. Tidak bisa kita gunakan Gohang O Shokuji Shimas itu tidak bisa. Jadi itu perbedaan penggunaan Shokuji Shimas dan Tabe Mas. Selanjutnya ada kata kerja Shampo Shimas, jalan-jalan. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu jalan-jalan di taman. Gohang O Shampo Shimas. Kita perhatikan pada bagian di taman. Biasanya dalam bahasa Jepang, jika kita akan mengutarakan tempat terjadinya aktivitas, yang artinya di itu menggunakan partikel D. Khusus untuk kata kerja, yang sifatnya adalah meninggalkan tempat. Tempat di mana kita melakukan hal tersebut itu tidak menggunakan D, tapi menggunakan O. Koeng O Shampo Shimas. Karena yang namanya jalan-jalan, kita pasti meninggalkan tempat ya. Sekalipun masih di dalam taman, maka untuk partikel yang menyatakan tempat di mana kita melakukan aktivitas, ini menggunakan partikel O. Contoh kata kerja lain yang sifatnya meninggalkan tempat, misalkan berlari, berjalan. Misalkan kita gunakan berlari ya, berlari di jalan. Maka kalimatnya menjadi Michi O Hashirimas. Michi O Arukimas, berjalan di jalan. Setelah dari deretan kata kerja, berikutnya kita menuju ke deretan kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah Kiyoshi. Di sini diawali dari kata sifat Na, yaitu Taihen Na. Jika kita perhatikan di buku, di sini ditulis artinya berat atau susah. Berat atau susah di sini maksudnya adalah berat atau susah untuk dijalani. Cara penggunaannya sebagai berikut. Misalkan kita sedang ngobrol, kemudian teman kita itu curhat tentang aktivitas bekerjanya, itu yang melelahkan sekali. Misalkan dia bilang, Saya setiap hari bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian saya merasa simpati terhadap aktivitas, beratnya aktivitas yang dia lakukan. Maka saya akan mengucapkan, Taihen desu ne, berat untuk dilakukan ya, susah untuk dilakukan ya. Seperti itu salah satu cara penggunaannya. Berikutnya ada kata sifat I, hoshi, memiliki arti ingin atau mau. Sesuatu yang kita inginkan jika menggunakan kata sifat hoshi, maka menggunakan pola kalimat kata benda, diikuti partikel ga, baru diikuti dengan kata sifat hoshi. Misalkan, Saya ingin mobil baru. Watashi wa atarashi kuruma ga hoshi desu. Saya ingin pacar. Misalkan kita disini menggunakan kalimatnya, tidak menggunakan watasinya pun, itu tidak apa-apa. Jadi kita bisa langsung menggunakan koibito ga hoshi desu. Berikutnya ada kata sifat I, hiroi, artinya adalah luas. Contoh penggunaannya dalam kalimat, Saya ingin kamar yang luas. Hiroi hea ga hoshi desu. Lawan dari hiroi yaitu ada semai, sempit. Contoh penggunaannya dalam kalimat, Saya tidak begitu suka kamar yang sempit. Semai hea ga amari suki ja arimasen. Berikutnya kita akan bertemu dengan deretan kosa kata, kata benda. Kata benda dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah meishi. Disini diawali dari kata benda yang pertama yaitu puru. Memiliki arti kolam renang. Ini berasal dari serapan bahasa Inggris pul. Dalam bahasa Jepang, disini kita harus bisa membedakan antara arti kolam renang dan kolam yang biasa. Kolam yang biasa ini maksudnya adalah kolam yang tidak kita pakai untuk berenang ya, Tapi biasanya digunakan untuk memelihara ikan. Jika kita menggunakan istilah kolam renang, maka yang digunakan adalah puru. Tapi jika kita menggunakan istilah kolam sebagai kolam hiasan, Atau kolam yang hanya diisi ikan saja, kita gunakan istilah ike. Berikutnya ada sungai, kita gunakan istilah kawa. Selanjutnya ada bijutsu, kesenian. Berikutnya ada kata benda tsuri, memiliki arti memancing. Tsuri saja itu dalam bahasa Jepang termasuk dalam klasifikasi kata benda. Sekalipun jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ini terkesan seperti kata kerja yaminasang, memancing. Biasanya tsuri ini digabungkan dengan partikel O yang diikuti dengan kata kerja shimasu. Tsuryo shimasu, melakukan memancing. Berikutnya ada kata benda yang memiliki unsur aktivitas, yaitu tsuki, berselancar di salju. Untuk tsuki, ini juga termasuk dalam kata benda. Ini bisa kita gabungkan dengan partikel O yang diikuti dengan kata kerja shimasu. Tsukiyo shimasu, melakukan suki, atau melakukan selancar di salju. Jika kita ingin membuat kalimat misalkan, saya pergi ke Hokkaido untuk suki, Maka kalimatnya menjadi, Wattashi wa Hokkaido e suki ni ikimasu. Pola kalimat ini termasuk dalam pola kalimat yang akan dipelajari di bab 13. Kita akan mengungkapkan kita pergi kemana untuk melakukan suatu aktivitas. Di sini bisa kita gunakan rumusnya. Yang pertama kita letakkan di mana tempat tujuan kita, yaitu Hokkaido. Diikuti dengan partikel E, yang artinya adalah ke, kemudian diikuti dengan kata benda. Tapi ini kata bendanya tidak sembarangan ya. Haruslah kata benda yang mengandung aktivitas. Misalkan tadi adalah suki. Suki ni, baru diikuti dengan ikimasu. Hokkaido e suki ni ikimasu. Pergi untuk suki ke Hokkaido. Contoh berikutnya, misalkan pergi ke sungai untuk memancing. Kita awali terlebih dahulu untuk menempatkan keterangan tempatnya, yaitu ke sungai. Maka kita bisa gunakan kawa E, kemudian diikuti dengan kata benda yang mengandung aktivitas, yaitu suri. Diikuti partikel ni, baru ditutup dengan kata kerja pergi, yaitu ikimasu. Untuk masalah pengklasifikasian atau penggolongan jenis kata, ini sebaiknya tidak dicampur adukan antara cara dalam bahasa Jepang dan cara dalam bahasa Indonesia. Yang di sini kita cukup pedulikan saja pada pembagian klasifikasi jenis kata dalam bahasa Jepang. Supaya nanti tidak bercampur, supaya tidak bingung ya Minasan. Karena ini klasifikasi pembagiannya sedikit berbeda antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Kenapa di sini saya sangat menekankan supaya kita bisa membedakan klasifikasi jenis kata, mana kata benda, mana kata kerja, dan mana kata sifat dalam bahasa Jepang. Karena nantinya pada saat kita merangkai kata, nanti caranya akan berbeda-beda antara kata benda, kata sifat, maupun kata benda. Berikutnya ada Shumatsu, akhir pekan. Kata selanjutnya adalah Oshogatsu, tahun baru. Lalu disusul dengan kata keterangan Goro, yang memiliki arti sekitar. Contoh penggunaannya dalam kalimat, Semalam tidur sekitar jam 11. Jika kita sudah menggunakan Goro, maka tidak perlu lagi kita menggunakan partikel nih untuk menunjukkan jam terjadinya aktivitas. Ada satu kata keterangan lagi yang memiliki arti yang sama, yaitu sekitar atau kira-kira, yaitu Gurai. Contoh penggunaannya sebagai berikut, Dari dua kalimat ini, bisa kita simpulkan perbedaan penggunaan Goro dan Gurai, meskipun mereka memiliki arti yang sama, yaitu sekitar atau kira-kira. Jika kita menggunakan Goro, ini hanya menyatakan satu poin waktu saja, yaitu sekitar jam 11. Tapi jika kita menggunakan Gurai, ini lebih pada akumulasi waktu, selama 11 jam. Kata keterangan berikutnya yaitu, NANIKA memiliki arti sesuatu. Contoh penggunaannya dalam kalimat, Di bawah tempat tidur, apakah ada sesuatu? Di sini kita bedakan dengan penggunaan NANIKA. Misalkan penggunaannya sebagai berikut, BEDONO SHITANI NANIGA ARIMASKA, Di bawah tempat tidur ada apa? Jadi di situ ya kita bedakan antara penggunaan NANI saja yang artinya adalah apa, dan NANIKA yang artinya adalah sesuatu. Berikutnya masih ada yang mirip dengan NANIKA, yaitu DOKOKA, memiliki arti suatu tempat. Contoh penggunaannya dalam kalimat, Ashtah DOKOKA IKIMASKA, Besok akan pergi ke suatu tempat, kah? Kita bandingkan dengan kalimat satunya yang mirip yaitu, Ashtah DOKOKA IKIMASKA, Besok pergi kemana? Berikutnya kita beralih pada HACI JUSANG PEGI, halaman 83. Di sini kita lihat kosa kata atau ungkapan apa saja yang digunakan pada bagian REN SHUSI. Diawali dari kalimat yang pertama, yaitu NODOGA KAWAKIMASKA, memiliki arti saya haus. Biasanya jika kita mengalami haus, itu kan sudah terjadi ya, jadi biasanya nanti kita akan gunakan NODOGA KAWAKIMASKA itu dalam tensi selampau. NODOGA KAWAKIMASKA. Secara literal, di sini bisa kita pisahkan satu persatu arti dari kata yang menyusun kalimatnya ya. Diawali dari NODO, artinya adalah tenggorokan. Kemudian ada partikel ga, di sini tidak memiliki arti, tapi memiliki fungsi untuk menjelaskan kondisi yang KAWAKIMASKA. KAWAKIMASKA itu sendiri artinya adalah kering. Tenggorokan yang kering maksudnya adalah tenggorokan yang dalam keadaan haus. Berikutnya ada kalimat ONAKAGA SEKIMASKA, yang artinya adalah lapar. Ini juga seperti NODOGA KAWAKIMASKA. Tadi ya, jika kita bilang saya lapar, yang namanya lapar itu pasti sudah terjadi. Maka menggunakan tensi selampau. ONAKA GA SUKIMASKA. Jika kita partisi satu persatu, artinya adalah ONAKA, artinya adalah perut. SUKIMAS, artinya adalah kosong. Perut yang kosong. Jadi kesimpulannya itu adalah lapar. Berikutnya ada istilah SO SHIMASHO. Bisa kita artikan IA MARI. Secara literal, artinya adalah MARI kita lakukan yang seperti itu. Jadi sebelumnya itu sudah ada pembahasan, ada seseorang yang mengajak, melakukan suatu kegiatan, kemudian lawan bicaranya, mengiyakan ajakannya dengan menggunakan SO SHIMASHO. IA MARI atau IA kita lakukan seperti itu. Berikutnya kita beralih pada deretan kosa kata atau ungkapan apa saja yang digunakan pada bagian KAIWA atau percakapan. Diawali dengan frasa kalimat GOCHUMONGWA, artinya adalah mau pesan apa. Jadi ini sering kita gunakan pada saat berada di restoran atau kafe, mau pesan makanan atau pesan minuman. Berikutnya ada kata TEI SHOKU, yang tertulis di buku ini adalah menu paket. Ini khusus menu paket untuk makanan saja, atau biasa kita sebut dengan istilah set meal. Berikutnya ada GYUDONG. Di sini hanya ditulis GYUDONG saja ya, tidak dijelaskan. GYUDONG itu makanan seperti apa? Yang namanya GYUDONG itu adalah nasi yang ditempatkan di mangkuk, kemudian di atasnya itu diberi topping lauk. berikutnya ada kalimat SHO SHO OMACHI KUDASAI, memiliki arti tolong tunggu sebentar. SHO SHO OMACHI KUDASAI ini adalah bahasa yang sangat sopan. Misalkan dari pegawai restoran, diucapkan kepada tamu yang datang ke restorannya untuk mohon menunggu makanannya. Kemudian ada NANINANI DE GOZAIMASU. DE GOZAIMASU disini merupakan bentuk halus atau bentuk sopan dari DES. Jadi ini tidak memiliki arti ya, MINAH SANG, tapi hanya memberikan kesan yang lebih sopan dari kalimat yang kita ucapkan. Jika kita menggunakan kalimat yang diakhiri dengan DES, ini sebetulnya sudah sopan standar ya, MINAH SANG. Tapi jika kita menggunakan DE GOZAIMASU, maka tingkat kesopanannya akan lebih meningkat lagi. Untuk DE GOZAIMASU ini tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari bercakap-cakap dengan teman, tapi ini seringnya digunakan oleh petugas atau pegawai dari restoran atau toko, seperti itu ya tempat-tempat servis, kepada customernya. Berikutnya ada kata keterangan, BETSU-BETSU NI, memiliki arti sendiri-sendiri atau masing-masing. Contoh penggunaannya dalam kalimat, bayar sendiri-sendiri, maka kita bisa gunakan BETSU-BETSU NI HARAIMASU. HARAIMASU merupakan kata kerja yang memiliki arti membayar. Atau MINAH SANG pada saat mau bayar makanan di restoran, makannya itu bareng-bareng sama teman-teman ya, biasanya kan tolong di sendiri-sendirikan, ini struknya atau bilnya, maka kita bisa bilang BETSU-BETSU DE ONENGAISIMASU. Tolong di sendiri-sendirikan. Hai MINAH SANG, Kyuna Bengkyo wa mo owari masita. Otusukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi ni Honggo. Jika MINAH SANG masih memiliki pertanyaan tentang penjelasan kosa kata baru dari BAT 13 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika MINAH SANG masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang silahkan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram saya yang ada di sini atau bisa juga kirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya coba untuk membalasnya dan bagi minasa yang bertanya sebaiknya beli bukunya di mana ya yang bisa dilakukan secara online praktis, aman dengan produk yang 100% original silahkan bisa hubungi Instagram at thejepanscribe bisa juga minasang kontak whatsapp adminnya yang ada di sini nanti mereka bisa bantu minasang untuk merekomendasikan buku mana yang cocok dengan kebutuhan minasang saat ini supaya nanti tidak salah beli misalkan minasang mau beli buku minanoni honggo, mau beli buku persiapan JFT, buku persiapan JLPT, buku kanji dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi Instagram at thejepanscribe atau menghubungi whatsapp yang tertera di sini oke minasang, sekian dulu ya untuk materi belajar kita hari ini mite kurete, domo arigato gozaimasta terima kasih sudah nonton ja, matane sampai jumpa di video berikutnya kita akan membahas kosa kata-kosa kata baru dari bab 14 hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik pahami konsep soal dengan baik dan tepat ini nih, referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang top skor JLPT N5 dan NAT K5 kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi dua bagian yaitu paket soal dan pembahasan paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital mendengarkan soal audio listening melihat skor nilai dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu pembahasan lengkap di cetak dua warna berbahasa Indonesia dan video tutorial dalam sekali klik top skor JLPT N5 dan NAT K5 metode terbaik meraih nilai tertinggi Akhiramenaide, Gembari Masu terima kasih telah menonton! Terima kasih.